selamat menikmati tetapkan kain sarung untuk alasnya lalu diatasnya kita letakkan kertas plastik putih ini juga lumayan tebal dan ini saya buat 2 lapis kalau kamu punya yang tipis tinggal di double aja lapis 3 atau 4 kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika nah ini kita setrika sampai tidak ada bunyi keresek-kersek jadi dia sudah menyatu baru kita buka oke ini juga hasilnya sama ya plastiknya jadi lebih tebal plastik putih yang sudah kita setrika kita potong dengan 3 ukuran untuk ukurannya saya sertakan di layar video kita ambil salah satu plastiknya kita merengkan seperti ini lalu kita lipat 2 membentuk segitiga kita lipat ke samping untuk mengambil bagian tengahnya nah ini bagian tengah lalu kita lipat ke kanan balas lipat ke kiri lalu kita balik kemudian kita lipat 2 setelah itu kita ambil gunting dan kita gunting membentuk kelopak bunga ke arah ke arah kiri nah kemudian di bagian bawah tengah ini kita kasih bolongan seperti ini nah kira-kira seperti ini bentuknya kita buka ini hasilnya 8 kelopak bunga kemudian kita lakukan hal sama dengan 2 ukuran lainnya kita siapkan kembali setrika dan plastik pink 2 lembar kemudian di atasnya kita letakkan plastik putih yang sudah kita bentuk tadi kemudian kita tutup dengan kertas lalu kita setrika supaya menyatu setelah disetrika kita buka nah ini sudah menyatu warnanya jadi yang putihnya itu jadi pink muda dan di bagian tengahnya itu yang bolongannya jadi pink tua kemudian ini kita gunting mengikuti pola bunga putihnya dan kita sisakan di bagian pinggirannya warna pink nah jadi di bagian pinggirannya ini ada warna pink tuanya oke ini kita gunting sampai ke ujung dan ini hasil bunganya kemudian kita ambil korek lalu setiap kelopaknya kita lipat dua seperti ini nah bagian tengahnya ini kita bakar ini supaya ada tulangnya ya oke ini kita bakar semua kelopaknya nah hasilnya jadi begini ya kita lakukan hal sama dengan ukuran yang lainnya oke sekarang kita ambil plastik pink muda ukuran 3x15 cm kemudian ini kita lipat dua dan kita potong tetapi jangan sampai putus ini boleh kita lipat dua lagi supaya lebih cepat dan kita gunting kecil-kecil sampai ke ujung oke kita buka jadinya seperti ini sekarang kita akan buat putihnya kita ambil tangkainya pakai kawat besi kita beri lem di bagian ujungnya lalu kita lilit dengan yang sudah kita potong tadi oke ini bagian putihnya sudah selesai nah kita akan rangka kita beri lem di bagian bawah putih kita masukkan dimulai dari kelopak bunga yang paling kecil nah ini kelopak yang pertama kita lanjut kita beri lem di bagian bawah dan kita masukkan kelopak bunga yang kedua nah ini kita atur posisinya supaya selang-seling dengan yang pertama nanti bentuknya jadi lebih cantik kemudian kita beri lem lagi di bagian bawah bunga dan kita masukkan kelopak bunga yang terakhir ini juga kita selang-seling nah jadinya bunganya lebih mekar seperti ini untuk daunnya kita pakai plastik hijau nah ini kita gunting dulu lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita letakkan kertas lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS kemudian di setrika untuk kertasnya terserah Anda boleh pakai kertas lain juga boleh kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikannya kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan untuk kelopak bawah kita pakai plastik hijau ukuran 6,5 x 6,5 cm nah ini kita lipat 2 lipat 2 lagi lalu lipat 2 dan lipat sekali lagi kemudian ujungnya kita gunting meruncing jadinya 8 kelopak seperti ini lanjut kita beri lem di bagian bawah bunganya dan kita masukkan kelopak bawah ini kita tempelkan oke sekarang untuk daunnya kita potong ukuran 10 x 15 cm kemudian ini tinggal kita lipat 2 lalu kita gunting membentuk pola daun nah ini polanya pola yang biasa yang meruncing seperti ini lalu dari ujung atas kita hias nah ini kita gunting bergelombang kira-kira bentuknya seperti ini nah ini dia kemudian kita siapkan lilin lalu daunnya kita lipat 2 bagian tengahnya ini kita bakar ini untuk membentuk tulang daunnya nah ini juga kita bakar tulang daun bagian samping kiri dan kanan oke setelah itu kita pakai korek dan bagian ujungnya ini boleh kita bakar lalu tarik bakar lalu tarik nah ini tujuannya supaya bagian pinggir daunnya itu bentuknya bergelombang oke dan ini sudah selesai kemudian kita ambil tangkainya ini kawat besi yang sudah dililit dengan plastik hijau ya lalu di bagian tengahnya kita beri lem dan kita tempelkan tangkainya nah sekarang kita akan rangka kita beri lem di bagian batang kita lilit dengan plastik hijaunya oke kita ambil daun yang pertama kita dekatkan dengan batangnya kita beri lem lalu kita lilit dengan plastiknya kemudian kita ambil daun yang kedua kita letakkan di sebelahnya lanjut kita beri lem dan kita lilit pakai plastik hijaunya nah ini sudah selesai satu tangkai daun hasil akhirnya seperti ini bunga hias dari plastik kresek nah ini boleh diganti dengan warna lainnya boleh juga diganti ukurannya boleh diperbesar maupun diperkecil nah ini kalian tinggal perbanyak aja bunganya dan dirangkai sesuai selera semoga kalian suka dengan hasilnya dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah oke demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like, komen dan juga share terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati